Sekolah Menengah Atas Pasunan 1 Kota Bandung persiapan tetap muka di masa COVID-19. Sarana-perasaran yang disiapkan yaitu tempat cuci tangan di setiap ruangan kelas. Serta sarana belajar berjarak. Sekolah SMA Pasunan 1 Kota Bandung menerapkan kebiasaan baru yaitu menyiapkan temogram, cuci tangan, wajib memakai masker, serta mengurangi mobilitas. Sekolah dalam rangka persiapan tetap muka sudah melaksanakan tentukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah prokes kesehatan. Prokes kesehatan dari cuci tangan, kemudian hand sanitizer, kemudian masker, dan sebagainya itu harus disiapkan oleh sekolah. Kemudian alat pengukur suhu yang penting. Ketika anak masuk dan keluar selalu dikontrol. Dihawatirkan ketika anak masuk saja dikontrol, kemudian pulangnya tidak dikontrol, dikhawatirkan. Anak pada sampai saat di rumah suhu tubuhnya melebihi dari 37. Nah dengan demikian kita tidak tahu di mana dia kenanya dan sebagainya atau sampai 375. Maka dengan itu kami ketika anak sekolah mulai dikontrol. Lihat sekolah akan mengukur suhu tubuh dan tercatat. Masuk dan keluar. Jadi ketika nanti ada komplain orang tua ini anak saya setelah sekolah suhu tubuhnya seperti kena COVID. Nah dengan demikian kita sudah ada bukti-bukti. Yang kedua adalah surat pernyataan dari orang tua bahwa mengejinkan anak itu untuk melakukan tetap muka. Sehingga terjadi apa-apa, terjadi bila terjadi apa-apa orang tua juga bisa bertanggung jawab. Bahwa ini adalah memang pihak harus diberikan kepada orang tua sehingga dilaksanakan. Jangan sampai nanti ada pihak orang tua yang menyalahkan sekolah. Tetapi tentunya sekolah sudah memberikan langkah-langkah yang sangat menunjang bahwa kegiatan tetap muka ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan prokes dari pemerintah. Widi Harian mengabarkan Hadas TV, Kota Bandung.